Join termasuk Sa'awanu'al ismi wal'uduan Bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan Kalau hadiah, lain hadiah Kalau sodakok, lain sodakok Tapi yang namanya semir Suwab ar-rasi wal murtasi finna Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur Merupakan salah satu roda perekonomian Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan komplek Yang pada giliran puncaknya dampak paling negatifnya Dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia Dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Dan kelangsungan hidup artinya mulut Mulut itu artinya perut dan itu artinya makan Setelah itu mungkin baru pangah, baru sandal Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi Pedagang yang jujur Pengusaha yang jujur Mutlak diperlukan dalam kehidupan ini Sebab sekali lagi Kejujuran akan membawa keberkahan Keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan Oleh karenanya kita umat Islam Biarin duit kita banyak Asal berkah Itu tentu idealnya Ketimbang dikit tidak berkah Lebih baik ia banyak ia berkah Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul Pada saat beliau berniaga ke negeri Sam Dikala berumur 9 tahun Bahkan dikala berumur 25 tahun Seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah Yang telah jadi istri beliau Sudara-sudara Kita maklum bahwa Solat merupakan sarana yang paling efektif Untuk mendekatkan manusia kepada Allah Makin dekat manusia dengan Allah Makin tidak senang iblis dan setan Karena itu segala macam cara mereka berusaha Mengaduk-ngaduk solat kita Dan sesungguhnya Jikalau kita mengerjakan solat Itu kan targetnya cuma dua Pertama agar solat kita itu sah Yang kedua agar solat kita itu kabul Yakni diterima oleh Allah Kalau soal sah dan tidak Ukurannya gampang Saya kalau ditanya orang pak Solat saya sah atau tidak Saya bisa jawab Sudara Solatnya Syarat rukunnya cukup apa tidak Cukup Sah Itu kalau perkara sah Tapi kalau sudah perkara kabul Pak Solat saya diterima atau tidak oleh Allah Ini saya tidak bisa jawab Kenapa Soal kabul mencakup masalah Basin Cuma ukuran logikanya Kalau syarat rukun cukup Insya Allah kabul Sudara-sudara Kau muslimin Rahimakumullah Oleh karenanya Pada saat kita solat Iblis Setan Datang dari segala macam penjuru Supaya kita kehilangan rasa khusyuk Apalagi kalau kita jadi imam Yang gerak kita Bacaan kita Dilihat Didengar Disaksikan oleh orang banyak Digodaknya gerakan kita Dibolak-baliknya hati kita Supaya Di dalam solat itu banyak yang kita ingat Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan solat Kadang-kadang belum solat Kita ribut Cari pulpen Tidak ketemu Begitu takbir Ingat pulpen di atas lemari Mulai gong Kan lagi niat kita solat Kadang-kadang Kalau hati tidak bisa dipermainkan Iblis berbisik lagi Gerakan kita dalam solat Tidak mencerminkan kehusuan Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk Bacaan kita Dibuatnya kita Seperti dikejar-kejar waktu Solat isha misalnya Dengan cara Silat khusus Supersingkat Saya katakan tadi Apalagi kalau kita jadi imam Iblis mudah mendatangkan penyakit ria Karena mengimami orang banyak Lalu supaya dikira alim Dibuatlah solatnya itu mantep-mantep Surahnya dicari yang panjang-panjang Paling pendek sabihi sama wadduha Tapi kalau sudah solat sendirian Cukup inna aksu inna kal kawtar Sama kul huwallahu ahad Kayaknya khusyuk bukan main Kalau imam Bahasanya dipaseh-pasehin Kayak orang 16 tahun di Mekah Sudara-sudara kaum muslimin Yang berbahagia Oleh karena saat solat merupakan sarana Yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah Maka orang yang khusyuk di dalam solatnya Merupakan musuh utama daripada Iblis Sekarang bagaimana bisa khusyuk? Caranya Kalau khusyuk 100% Rasa-rasanya Sulit Untuk sampai ke arah sana Orang memerlukan tahapan Kepada Imam Ali Karamallahu wajha Baginda Nabi Pernah memberikan satu teh teh Ali Saya ya Rasul Kalau kau bisa solat Dua rekaat saja dengan khusyuk Aku kasih hadiah sorban Baik ya Rasul Sembayang Imam Ali Dua rekaat Selesai solat Assalamualaikum Assalamualaikum Rasul bertanya Yang mana sorbannya ini? Tanpa nengok Imam Ali menjawab Yang hijau ya Rasul Setelah menjawab Yang hijau Rasul berkata Kamu tidak khusyuk nih Kenapa? Soalnya tadi Waktu sembayang Mikirin Nanti kalau ditawarin sorban Pilih yang hijau aja Sehingga begitu ditanya Reflek menjawab Yang mana nih? Yang hijau saja ya Rasul Oleh karena itu Menurut Al-Imam Nawawi Pada tingkatan yang paling sederhana Sudah sampai ke tingkat khusyuk Asal pada waktu takbiratul ikhram Ingat kepada Allah Tapi jangan lupa Itu tangga pertama Jangan ada fatwa begini Lalu aman Yang penting kan takbirnya Ingat Tuhan Semuanya mau kemana kek? Bukan itu Itu pada tingkatan pertama Sudah sah dipandang khusyuk Solatnya orang awam Asal pada waktu takbiratul ikhram Dia ingat kepada Allah Tetapi harus terus berusaha Agar sepanjang solat Dia ingat kepada Allah Caranya bagaimana? Pertama Menanamkan diri Bahwa pada saat kita sedang Mengerjakan solat Yang lain tidak ada Kecuali Allah Yang kedua Berusaha Memahami Apa yang kita baca Sehingga pada saat kita sujud Subhanallah Terbayang Gemaha sucian Allah Gemaha tinggian Allah Sehingga hati tidak mengembara Mulut berucap Hati mengikuti apa yang diucapkan Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan Badan di masjid Badan takbir Badan ruku Tapi hati di pasar Hati di kantor Hati di pabrik Karena yang kita ucapkan Tidak berakar di hati Yang kita baca Kita tidak tahu artinya Sangat boleh jadi Hati lalu mengembara Kemana-mana Jadi untuk menopang Kekusuhan ini Cara yang paling efektif Pertama Tidak ada yang lain Pada waktu kita solat Kecuali Allah Yang kedua Berusaha memahami Apa yang kita baca Jika kita sujud Di antara Jika kita duduk Di antara dua sujud Rabbil Firli Ya Allah Ampuni dosa saya Warhamni Kasihani saya Dan selanjutnya Mulut membaca Hati mengikuti Dengan mengikuti Hati tidak terlalu mengembara Ada tempat dia kembali Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Itu yang kelima Yang keenam Yang menjadi musuh iblik Mu'minun nasih Orang mu'min Yang suka memberikan Nasihat Orang mu'min Yang suka memberikan Petunjuk Termasuk